Halo viewers dan kembali lagi di blog kamar ku channel kembali kita akan membahas tentang tips dan tutorial komputer kali ini kita akan mengulas bagaimana caranya riset speedy ataupun riset modem speedy dan juga mengganti password wi-fi pada modem speedy ingin tahu lebih jelasnya ikuti langkah-langkah yang akan saya jelaskan di depan pertama kita yang pastinya buka dulu browser baik itu Mozilla ataupun juga Google Chrome kita masukkan alamat di tab baru dengan caranya yaitu ketik 192.168.1.1 ini akan membawa kita ke halaman speedy kita atau IP address kita dan disini kita akan dihadapkan oleh satu halaman baru yang mengharuskan kita untuk mengisi nama pengguna dan juga sandi biasanya ini kalau settingan defaultnya pada nama penggunanya adalah admin ya dan sandinya biasanya terserah dari masing-masing yang mungkin pernah diganti ataupun juga defaultnya juga bisa ya dan disini kita akan dihadapkan oleh menu interface dari modem yang kita gunakan sini kita bisa melihat ada device info ada juga sistem log dan lain-lain ya kita masuk ke interface setup disini ada menu lagi yaitu internet LAN dan wireless nah pada menu ini ini banyak pengaturan disini yang bisa kita pakai ya ada internet adalah ada wireless dan macam-macam kita masuk pada settingan internet di sini kita lihat pengaturan-pengaturan default yang ada pada peralatan kita jadi ada LAN ataupun settingan LAN nya ini bisa kita lihat seperti ini dan pada wireless nya kita lihat di sini ya ada ada owner nya ada yang lain-lain dan disini ada SSID ini SSID untuk nama di wifi kita biasanya suka terlihat ataupun terdetek nama pancarannya nama station nya apa kita bisa isikan misalkan dengan nama kita jadi terdetek di handphone ataupun juga di peralatan dengan nama kita dan disini ada free share key ya karena ini saya memakai authentic type nya yaitu WPA ya di sini di bagian free share key ini para viewers bisa mengganti password nya dengan password apa yang akan dipergunakan pada bagian free share key nya silahkan isikan yang nanti berguna buat mengakses wifi tersebut di sini ada beberapa pengaturan ada MAC address juga ini untuk kita men-setting beberapa peralatan yang terkoneksi langsung dengan sistem MAC address dari setiap peralatan bisa kita pergunakan juga dan ada beberapa parameter yang bisa viewer semua coba juga dan ini adalah panel untuk mengganti password untuk kita loginnya dan juga parameter-parameter yang lainnya jadi kalau untuk mengganti password WiFi kalau mungkin banyak sekali menggunakan kita pengen mengganti password WiFi nya kita cukup mungkin mengikuti langkah yang tadi kita sudah lihat di depan jadi buat para viewers sobat blog kamar ku channel Terima kasih sudah menyaksikan video saya dan nantikan kembali tips tips dan tutorial di blog kamar ku channel Terima kasih terima kasih sudah menonton